Hai budidaya pisang Cavendish Desa Kunti Kecamatan Nandung Kabupaten Boyolali ini hasil budidayanya hasil pisang-pisangnya yang sudah jadi ini ada juga yang ditutup-tutupin supaya tidak kena hama ini sumur untuk pengairannya sumur bur dalam itu itu bagian bersih-bersihnya yang bersihin kebon yang rusin kebon dukun dukunnya sini dukun kebon sini yang rajin mas kerjanya yang bener mas ini sentuhan dengan sentuhan bahmo hasilnya jadi bagus biar tambah padang jinglang katanya biar padang tambah padang jinglang katanya wisata wisata buah ini ini pengunjung-pengunjungnya pisang apa dek namanya dek pisang apa yang dipegang-pegang pisang-pegang pisang kavedis 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 pakai kamera mas Anto aja diwawancara mas Anto Mas Anto Pak Lura wawancara mas Anto biar terus kerja Pak Lura lagi meninjau Mas Antok Mas Antok Keluar kerja Pak Lurai dulu nunggu kamera Mas Antok dulu sekalian yang gede testimoni dulu aja Ya udah nanti biar yang atur dulu belum direkam kok kamu itu saya mau tahu cara merawatnya bisa biar sampai sesubur ini mulai dari yang awalnya kayak gini pertama cara tanamnya dua minggu tiga minggu sebelum tanam itu dibikin lubang dulu kemudian ditaruh pupuk organik pupuk kandang yang sudah dipermentasi sama kasih kapur dolomik dolomik itu untuk menjaga pH tanah sama untuk mengusir apa itu virus-virus sama yang yang berada di tanah berarti pH tanah itu sangat pengaruh ya ya pengaruh karena itu pengaruh nanti dengan penyakit-penyakit yang akan menyerang pisang setelah itu baru dua minggu setelah ditaruh pupuk kandang itu baru ditanam bibitnya kemudian ini untuk perawatan buahnya kalau udah montong gini kalau udah montong gini ini sebaiknya dibersihkan oh berarti enggak dikirain sampai lepas begitu aja enggak ya harus kita bersihkan sendiri dibersihkan gitu kemudian setelah dibersihkan ini ini baru dipasang plastik pengaman plastik pengaman seperti yang oh yang ada di sana itu ya supaya melindungi dari hamah serangga-serangga itu enggak padang menyerang ke buahnya jadi buahnya nanti biasa jadi mulus jadi untuk gitu ini bunga ini harus dibuang karena ini mengundang mengundang apa itu hamah-hamah ini menyerap ke bunganya jadi supaya tidak tidak mendekat nama jenis pisangnya nama jenis pisangnya itu namanya apa jenis pisangnya ini pisang yang lagi ngetrend sekarang pisang kapendis oh pisang kapendis iya pisang kapendis jadi kalau di Jawa itu dia apa itu masuk ke grupnya Ambon tapi kalau Jawa namanya Ambon Putih semacam pisang Ambon berarti iya cuman ini karena udah ada apa itu istilahnya perkawinan silang atau gimana dari dari impor jadi ini pisang ini dikenal dengan pisang kapendis yang lagi ngetrend di apa itu mall-mall supermarket itu pisang kapendis proses pertumbuhannya itu dari awal itu berapa lama Pak sampai bisa dipanen nah ini pisang kapendis ini termasuk apa itu jarak tanamnya saya buah ini pendek paling pendek jadi begitu tanam itu 5 bulan sudah mulai keluar montong jadi sekitar 9 bulan itu udah panen jadi setelah montong itu kurang lebih 3 bulan itu udah siapa panen jadi jadi totalnya itu mungkin dari awal penanaman itu 9 bulan ya 9 bulan udah bisa panen udah bisa panen sekali panen itu yang disini itu bisa dapet berapa ini Pak berapa banyak Pak ini kalau sekarang ini kita baru tanam sekitar 1500 pohon jadi kalau kalau setiap setiap hari sih pasti ada yang bisa dipanen kalau sudah di atas 9 bulan itu udah satu minggu paling tidak bisa 50 tandan satu minggunya satu minggu 50 tandan bisa 50 lebih cara bodhidayanya dan cara bodhidayanya bodhidayanya jadi kita kan kebetulan ini saya inisiatif untuk tanaman pisang itu satu untuk menggerakkan inovasi pertanian di desa karena selama ini kan di desa kan pertanian kan padi terus iya nah dia tidak berpikir belum berpikir untuk apa itu ekonominya apa istilahnya perhitungan ekonominya belum terpikir kalau orang kampung itu masih ortodok nah dengan dengan inovasi ini saya per apa itu saya perkirakan saya kalkulasi daripada tanaman padi ini nilai ekonominya lebih tinggi hasilnya setiap tahunnya daripada padi jadi pisang ini kalau pisang ini satu tahun di tahun pertama oke tanaman apa kita bisa panen satu kali misalnya satu hektar itu 1200 pohon kalau satu hektar itu kalau ditanam padi itu satu tahun bisa paling sekitar 21 juta tapi kalau pohon pisang itu satu tandan misalnya 50 atau 50 lah paling kurang 50 itu sudah laku 60 juta satu satu tahun sama-sama satu hektare jadi perbandingannya dengan padi sama pisang itu secara nilai ekonomis bisa tiga kali lipat sebetulnya itu cuman kan kalau di kampung masih pemikirannya masih masih ortodok jadi belum berhitung apa secara ekonominya terus dia masih berpikir tentang pasarnya berarti sekitar warga sini itu sudah banyak yang menanam pisang sekarang sudah sudah mulai banyak jadi sekarang di lahan-lahan petani itu ada yang satu hektare ada yang tiga ribu meter ditanamin pisang dan kebetulan bibitnya juga kita bantu dari sini ini saya juga sedang mengembangkan sekitar dua setengah hektare di lahan-lahan sudah mulai tanam jadi ini nah terus kalau misalnya cara mendapatkan bibitnya nih misalnya saya mau menanam seperti ini kan butuh bibitnya ya untuk cara mendapatkannya itu gimana Pak? nah itu kalau bagi bagi teman-teman petani pisang memang harus hati-hati harus diketahui induknya dulu sumbernya gitu kalau kita dulu dari kediri dari kediri sudah lebih duluan ya apa membuka lahan pisang yang lahan pohon pisang yang cukup luas kita koordinasi kita pastikan bahwa itu kapendis kita awalnya kita ngambil bibit dari kediri dari kediri ya jadi bibitnya tidak dikenakan abonan kediri ya kalau lebih bagus kalau untuk memastikan bahwa itu benar kapendis yaitu induk apa bibitnya bibit dari dongkelan nah itu kan sudah jelas itu sudah pasti kalau bibit yang polibekan itu kan kita kan enggak tahu apa tadi induknya dari mana kan kita enggak tahu jadi seperti itu ya Pak ya mulai dari cara mengamannya sampai bibit-bibitnya dapatnya dari iya oke berarti cukup sekian aja ya untuk lebih jelasnya lagi bisa langsung tanya Pak Lura ya boleh isinya berapa oh iya Pak maaf satu lagi dalam satu tandan ini biasanya menghasilkan berapa itu Pak untuk mendapatkan haksil yang optimal kalau KPN di sini ini memang harus dibatasi jumlah sisirnya kalau mau yang bagus sisirnya istilahnya biar masuk kelas 1 semua itu maksimal 8 sisir jadi sisanya itu harus dibuang jadi kalau disisakan cuma 8 sisir nanti buahnya dari sisir yang pertama sampai sisir bawah itu nanti merata dia jadi tidak terlalu besar kecil jadi nanti besarnya merata berarti kita buang sendiri ya ya kita kurangin sendiri jadi kalau enggak kita kurangin sendiri dia kan makin bisa aja sampai 15-16 sisir tapi nanti yang bawah nanti hasilnya enggak optimal dan buahnya enggak enggak apa itu enggak bisa besar enggak bisa ini kurang maksimal ya oke cukup sekian aja ya jadi cara-caranya perawatannya memang kalau pisang itu memang ada perhatian khusus juga perawatannya karena jangan sampai ada virus penyakit yang tumbuh ke pisang itu harus segera ditangani karena menular apa itu penyakit pisang ini menular jadi kalau ada yang satu itu harus segera ditangani berarti rawan juga Pak ya ya berarti harus sering-sering di cek Pak satu pohon pisang gak berarti ya ya itu saja mungkin bagi teman-teman petani pisang di daerah lain kalau mau konsultasi mau tukar pikiran tentang tanam pisang bisa datang ke Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Biulali kita siap berbagi informasi menghubungi siapa Pak? kebetulan saya Kepala Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Biulali bisa langsung datang kembali desa nanti kita arahkan untuk kekepun berarti gampang dicari ya kalau yang mau kesini tinggal cari kepala desanya aja udah langsung ketemu ya cukup sekian dari kami ya mau wawancara bersama Pak Lurah langsung kalau buat yang lebih jelas lagi bisa langsung ditanyakan langsung ke Pak Lurah oke cukup sekian terima kasih terima kasih